Halo pendengar, tiba saatnya untuk belajar bahasa Jepang. Saya Lilis Ariwati dan saya Rane Hafid, kami akan mendampingi Anda dalam acara ini. Pemeran utama dalam program belajar bahasa Jepang ini adalah Kuong dari Vietnam. Kita akan belajar bersama Kuong tentang berbagai ungkapan yang bermanfaat dalam situasi bisnis maupun pribadi. Dan jangan lupa masih ada pojok Jotatsu no Kotsu, di mana Anda bisa belajar budaya Jepang lebih dalam lagi. Nah pendengar, hari ini kita akan belajar cara mengucapkan ya dan tidak dalam bahasa Jepang. Ya dan tidak, bahasa Jepangnya hai dan iye kan? Betul. Jadi ketika ditanya sesuatu, apa bisa kita jawab dengan hai atau iye saja? Wah Rane, kalau cuma dijawab dengan kata itu saja, percakapannya habis dong sampai di situ. Coba dengarkan dulu ungkapan dasar hari ini yang artinya, ya, saya mengerti. Hai, wakarimashita. Iya ya, ketika kita minta tolong dan mendapatkan jawaban ini, kedengarannya membuat hati kita lega gitu. Betul. Hai artinya ya. Wakalimashita adalah bentuk lampau dari kata kerja wakalimas yang artinya mengerti. Oke, mari kita dengarkan dulu percakapannya. Ibu Yamada yang bertugas memandu kuon menerangkan proses pekerjaannya dalam sehari. Ketika mengecek jadwal hari ini, tiba-tiba dia menyadari bahwa hari ini ada rapat penting. Nah inilah percakapan mereka dalam pelajaran ketiga kali ini. Terima kasih telah menonton! Nah, bagaimana pendengar? Apakah Anda bisa menangkap ungkapan dasarnya? Mari kita bahas satu per satu. Kuon-san, choto. Kuon, ada waktu sebentar. Ibu Yamada memanggil kuong dengan tambahan sang di belakang namanya menjadi kuong sang. Choto biasa dipergunakan kepada teman atau sesama rekan sekerja. Kata ini tidak begitu santun kalau diucapkan kepada atasan. Choto secara harfiah artinya sedikit. Dalam percakapan tadi, choto merupakan kependekan dari choto jikangwo kudasai. Yang artinya, berikan saya sedikit waktu Anda. Hai. Artinya, ya. Kyo, kore kara kai gi ga arimasu. Hari ini ada rapat mulai dari sekarang. Kyo, artinya hari ini. Kole kara, artinya mulai sekarang. Kai gi sama dengan rapat atau pertemuan. Ga adalah partikel yang menunjukkan pokok kalimat. Arimasu merupakan kata kerja yang menunjukkan keberadaan. Hanya digunakan untuk yang bukan makhluk hidup. Untuk makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan sebagainya, dipakai kata imas. Misalnya, untuk mengatakan ada ibu Yamada. Bahasa Jepangnya adalah Yamada Sangga Imas. Ah, begitu. Jadi, jenis kata-katanya tergantung ya apakah makhluk hidup atau bukan ya? Ya, benar. Lalu, untuk menyatakan hari ini, bahasa Jepangnya adalah Kyo, dengan bunyi O yang panjang. Besok, Ashta. Dan kemarin adalah Kino, juga dengan huruf O yang panjang. Dete kudasai. Tolong hadir. Dete adalah kata perintah dari kata kerja demas, yang berarti hadir. Terbentuk dengan akhiran mas, yang diubah menjadi akhiran te. Demas menjadi dete. Kudasai adalah kata perintah yang santun, dengan arti tolong atau mohon. Kata kerja berakhiran mas, yang diubah menjadi akhiran te, lalu ditambahkan kudasai, mempunyai arti tolong titik-titik. Titik-titik te kudasai. Hai, wakarimashita. Artinya, iya, saya mengerti. Pendengar, inilah ungkapan dasar kita hari ini. Dan Lilis, apabila kita ingin memberikan jawaban negatif, apakah kita bisa menggunakan kata iye, yang merupakan bentuk kata kerja negatif itu? Nah, ini dia. Untuk membentuk kata kerja negatif, kita juga harus mengubah akhiran titik-titik mas, menjadi titik-titik maseng. Misalnya, wakarimasu, menjadi wakarimaseng. Ya, saatnya untuk latihan. Mari kita berlatih membuat kata negatif, datang. Bahasa Jepangnya adalah kimasu. Cobalah membuat kalimat negatif dari dia datang. Kare wa kimasu. Jadi, kare wa kimaseng. Betul sekali. Oleh karena bentuk negatif adalah dengan mengubah akhiran mas menjadi maseng, maka dia tidak datang, bahasa Jepangnya adalah kare wa kimaseng. Mari kita dengarkan lanjutan percakapan mereka. Basho wa doko desu ka? Tempatnya di mana? Basho artinya tempat. Dalam kalimat ini yang dimaksud adalah tempat rapat diselenggarakan. Dokodesuka artinya di mana? Jadi jangan lupa ya, ketika kita ingin menanyakan suatu tempat atau benda, kalimatnya adalah titik-titik wa doko desu ka? Baiklah. Kini kita beralih ke pojok Jotatsuno Kotsu yang berisi kiat untuk mendalami Jepang. Hari ini kami bahas tentang cara menolak yang biasa dipergunakan oleh orang Jepang. Bangsa Jepang sangat mementingkan keharmonisan hubungan antar manusia. Untuk itu kita berusaha menghindari cara penolakan yang tegas karena dapat mempengaruhi hubungan baik selama ini. Misalnya, ketika kita ditawarkan makanan yang tidak kita sukai, maka pertama-tama kita harus memperlihatkan penghargaan atas tawaran tersebut dengan mengucapkan arigato gozaimasu, yang artinya terima kasih. Lalu setelah itu barulah kata penolakan yang sifatnya mengelak. Kata 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 ini berguna sekali karena bisa dipakai untuk memanggil orang dan juga bisa dipakai untuk menolak. Ungkapan yang tidak langsung ini sering dipakai dalam dunia bisnis. Demikian pendengar pojok Joutatsu no Kotsu. Kini mari kita latihan sekali lagi ungkapan dasar hari ini. Hai, wakarimashita. Kini mari kita lihat lagi tata bahasanya. Tadi kita sudah mempelajari penggunaan kata hai untuk menjawab atau mengkonfirmasikan hal yang positif. Sementara untuk membuat kata kerja negatif adalah dengan mengubah akhiran titik-titik mas menjadi akhiran titik-titik maseng. Lalu untuk menanyakan di mana adalah titik-titik wa doko deska. Dengarkanlah sekali lagi percakapan hari ini. Kuan-san,ちょっと. 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 Kuan-san,これから会議があります. 出てください dan jangan lupa ya inilah kata-kata yang penting untuk diingat hari ini akan segera rapat ada hadir mengerti tempat di mana pendengar sekianlah pelajaran ketiga belajar bahasa Jepang ini hari ini kita belajar penggunaan Hai dan Iye lain kali kita akan belajar tentang cara menanyakan waktu sampai berjumpa lagi di pelajaran berikutnya Sayonara selamat menikmati